Intro Mirsa warga Monjok dan Taliwang akhirnya sepakat menyerahkan senjata rakitan dan senjata tajam ke aparat keamanan. Penyerahan berlangsung di dua lokasi yakni kantor Lurah Monjok dan kantor Lurah Taliwang. Penyerahan senjata antara Monjok dan Taliwang ini tidak lepas dari peran prajurit TNI Kodim 1606 Lombok Barat dengan melakukan komunikasi yang baik setiap hari dan meyakinkan warga. Akhirnya warga pun dengan sukarela menyerahkan senjata kepada aparat. Setelah terjadinya pertikaian yang memakan korban antara Kelurahan Monjok dan Karang Taliwang, akhirnya kedua kampung ini pun sepakat untuk melakukan upaya perdamaian. Pendrog berkepanjangan yang terjadi antara warga Karang Taliwang dan Monjok Culik, Kota Mataram menemukan titik terang. Kedua kampung yang bertika ini pun sepakat untuk melakukan perdamaian dan menyerahkan senjata. Upaya perdamaian antara kedua kampung ini tak lepas dari usaha dan pendekatan melalui komunikasi sosial yang dilakukan prajurit TNI dari Kodim 1606 Lombok Barat. Satu metode pembinaan teritorial dengan tujuan terjalinnya komunikasi dan interaksi yang baik antara bintara pembina desa, Babinsa, dengan masyarakat di desa binaannya membuat hubungan emisional menjadi semakin erat. Pada Babinsa dan Ramilnya, setiap malam tak henti-hentinya menghimbau melakukan komunikasi dan sosialisasi ke masyarakat yang bertikai untuk segera menghentikan pertikaian dan menempuh jalan damai. Bahkan tak jarang, para Babinsa dari Kodim 1606 Lombok Barat ini tidur di rumah warga dan di emperan toko maupun kios-kios warga. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengabdian TNI ke masyarakat, terutama dalam menjaga kedamaian antara kedua belah pihak yang bertikai. Dengan penuh kesembaran dan disertai rasa tanggung jawab yang besar, para Babinsa ini tak mengenal lelah, menghimbau masyarakat agar menyerahkan senjata yang digunakan selama bertikai untuk diserahkan kepada aparat terkait, mengingat ketentuan atau sanksi kepemilikan senjata amat berat. Awalnya masyarakat enggan untuk menyerahkan senjata ke aparat terkait, namun para Babinsa dari Kodim 1606 Lombok Barat ini terus meyakinkan warga, bahkan menjamin tidak ada warga yang akan ditangkap jika mereka mau menyerahkan senjatanya. Setelah melalui pendekatan sosial yang cukup lama, akhirnya masyarakat Monjok dan Karangtaliwang mau menyerahkan senjata mereka ke aparat secara sukarela. Kita mau menyerahkan senjata karena keinginan kita mau aman. Dan kedua selama ini kita bekerjasama dengan Pak Babinsa dan Pak Danramil dan menghimbau kita di kampung ini untuk menyerahkan senjata. Penyerah senjata ini dilakukan oleh dengan keinginan sendiri berdasarkan sosialisasi bersama Pak Danramil dan Pak Babinsa. Selama terjadian konflik dan tidak henti-hentinya saya bersama Danramil menghimbau masyarakat. Dengan adanya mediasi dan sosialisasi dari Pak Babinsa, yaitu Pak Nordin dan Pak Maat Ananan selaku Babinsa kami yang asli di sini, di galangan masyarakat kami di sini juga, dengan ikhlas hati dan sukarela menyerahkan senjata tanpa ada unsur paksaan dari mereka. Dan juga katakanlah tiap malam dan tiap hari itu kalau tidak hujan mereka selalu mendampingi kami. Dengan seperti itu juga, Pak Babinsa dari aparat terkait tersebut juga sering mengajak dan memberikan kami nasihat supaya menghentikan yang namanya perangan tersebut dan juga dengan secara serendah hati untuk menyerahkan senjata-senjata kami yang ada di sini. Usahanya di sini dengan toleransi yang begitu relevan dan efektif, mereka itu bernegosiasi dengan kami selaku warga masyarakat di sini itu dengan tanpa bertindak yang di luar kewenangan seperti itu. Kalau sosok mereka di mata kami itu, di mata masyarakat di sini, kemungkinan mereka itu memang orang yang berkeinginan selalu menciptakan yang namanya cinta damai itu sendiri. Alhamdulillah kami pun selama ini merasa aman Jikalau Pak Babinsa-Pabinsa tersebut mendatangi kami dan mengayomi kami dan selalu mendampingi kami di saat-saat seperti itu yang kemarin terjadi. Masyarakat kami ingin menyerah senjata karena sesungguhnya konflik ini membawa kita ke kesengsaraan. Oleh karena itu kita yang berpikir ke depan ini, kalau terus-menerus tawuran, mau jadi apa Ampong Daliwang dan Manjau ini. Sehingga kami berpikir untuk mengakhiri konflik antara Daliwang dan Manjau ini. Tentunya kalau kita mengakhiri tidak dengan menyerah senjata, itu masih akan berlangsung. Sehingga kami bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ada inisiatif kita untuk mengakhiri pertikian ini. Karena dengan pertikian ini, pertama kita tidak bisa bebas untuk berusaha. Dan terus terang saja anak-anak sekolah sering terlantar. Sebetulnya di sana ada SD, ada SMP. Dengan kita ribut, misal sampai pagi, itu membuat anak-anak sekolah tidak bisa bersekolah dipulangkan sama gurunya karena ketakutan daripada orang tua-orang tua. Sehingga kita berpikir hidup damai itu jauh lebih baik. Sehingga kita mengakhiri pertikian ini dengan mengajak tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama untuk menyerahkan senjata tersebut. Karena ingin kedamian. Tentu dari awal banyak yang menghimbau. Banyak, namun saya sebagai kepala lingkungan tidak langsung karena ingin kita memberitahu juga dulu kepada tokoh masyarakat, tokoh agama. Agak sulit, tapi akhirnya bisa saja. Ya ada dari TNI, dari kepolisian, dari semua masyarakat, dari kasbangpol, seperti itu untuk menghibau perdamaian. Ada pun untuk penyerahan senjata pun, tentu itu kelanjutan daripada ingin perdamaian ini. Saya kira semua instansi di sini ikut, baik TNI, polisi, dan dari pemerintah. Ada juga dia punya, apa namanya, dia memberikan solusinya untuk kerami itu. Kemarin waktu kita menyerahkan itu, ada semua di sana. Kita kan istilahnya, karena masyarakat itu spontanitas. Memang tidak pernah terpikir dari sebelumnya, akan ada keinginan saja, tapi pada saat penyerahan itu, kita langsung. Di sana ada semua. Ada polisian, ada dandramil, ada kalababin saya. Bisa saya katakan sudah mungkin lebih dari dua bulan ini, dia selalu hampir nginap tiap malam di sana. Kalau Pak Binsa, karena memang wilayahnya di sana, Pak Binsa itu akhir, apapun yang kita lakukan, ya pasti ada dia. Ya peran Pak Binsa di pada masyarakat sangat, sangat, apa namanya, di respon. Karena apa? Dia, Pak Binsa kami ini, bisa saya katakan dia selama dua bulan ini, lebih dua bulan ini, tidur di malam bersama kita, bersama masyarakat di sana. Di kantor ludah, di rumah masyarakat, bahkan kita makan bersama, ya apa yang ada sudah. Apabila kita juga ribut, maka dia juga yang mengamankan. Saya kira masyarakat Karang Talibang semua tahu hal itu. Dan saya bukan mau menaikkan Pak Binsa atau apa, memang dia tetap hadir di sana. Ya terima kasih. Jadi, sini sangat penting sekali, berbicara tentang apa alasan masyarakat untuk menyerahkan senjata. Ini memang harus Pak, harus kita serahkan senjata. Karena awal saya mendapat diimpul dari Medsos, akan ada razia senjata. Nah ini yang kita harapkan, ini yang kita inginkan. Belum dirazia, jadi diimpulkan seperti itu, langsung kita keduluan masyarakat Talibang, menyerahkan senjata tajam semuanya. Kenapa? Kita tidak ingin berlarut-larut permasalahan ini antara Talibang sama Monjol. Sebenarnya ini semua miskomunikasi saja, monotai ini. Tidak ada sebenarnya yang harus seperti ini. Itu makanya kita harapkan, bagaimana saya himbo masyarakat kami Talibang untuk segera menyerahkan senjata kepada petugas. Di sini petugas ini dalam arti TNI, kepolisian, dan lain sebagainya. Dan itu sudah kami serahkan semua senjata itu. Dan kami yang keduluan dengan warga Monjol setelah itu, Monjol menyerahkan senjata. Alhamdulillah respon kita dapatkan dari Monjol juga. Dia juga ingin berdamai, apalagi kami. Nah itulah kami masyarakat Talibang paling ingin berdamai, kepingin enak tidur. Dan kami seorang bisnis semua, ayam bakar talibang. Tiap malam kita kerja untuk apa kita mau seperti ini. Yang capek di kampung kami, terutama pedugas TNI yang dari, apa namanya, Pak Binsa, Pak Danramil yang tiap malam dan saya yang memberikan konsumsi nasi 1, 2, 3 bungkus. Bukan permintaan dari mereka, tapi kami merasa di sana. Nah kami mintakan kepada warung-warung Taliwang, ini silahkan minta tolong Pak dijaga kami. Nah itulah supaya jangan terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan antara Monjol dan Taliwang. Alhamdulillah dengan ada TNI di sana, ada kepolisian di sana, tidak ada terjadi antara Monjol dan Taliwang. Nah kalau mereka agak sedikit tanu, nah mungkin ada gesekan lagi, tapi kita tidak tahu dari mana itu datanya. Saya tidak mungkin itu dari Monjol, saya yakin Monjol juga tidak kepingin seperti itu, apalagi kita. Nah itu yang saya bisa nupak, syukur Alhamdulillah ada TNI, syukur Alhamdulillah ada kepolisian. Inilah yang menyebabkan, mungkin dari mereka, memang sudah saya harap inginkan dari dulu dari mereka ini, artinya dari Dan Ramil dengan Kapolsek, gimana caranya supaya senjata ini harus diambil. Ya mungkin dari mereka masukkan langsung ke Kapolda, bukan Depores ya, Depolda. Yang turun tangan ini Kapolda, ini menyebabkan kita bisa menyerahkan senjata. Cuma itu. Luar biasa perompok Binsa dalam hal ini Bapak Pak Wilian, yang tiap malam bersama kami selalu ada di wilayah kami. Mungkin Bapak Binsa di sana Monjol, ya Alhamdulillah. Dan di kami dulu terutama, di tahun luar biasa Pak Wilian ini, selalu menjaga kami. Dan dari Kodi menurunkan kalau tidak salah 6 atau 8 orang tiap malam. Makanya saya yang memintakan itu di warung-warung Taliwang. Nah itu yang tiap malam. Jadi Alhamdulillah dengan adanya TNI membantu kita. Yang minta bantuan itu adalah masyarakat Taliwang. Bukan TNI minta sendiri ini, kami yang meminta di mana supaya dibantu para kepolisian ini sama TNI juga. Jadi mereka bergabung bersama untuk mengamankan dua ini adalah Monta ini, Monjol dan Taliwang. Beberapa tokoh masyarakat kedua kampung yang bertikai, Monjol dan Karang Taliwang mengungkapkan keberadaan Bapak Binsa selama terjadi pertikaian memang sangat dirasakan oleh sebagian warga. Para Bapak Binsa selalu hadir di tengah-tengah warga yang sedang berkelahi. Baik siang dan malam, selalu sabar menjaga dan melerai kedua belah pihak yang bertikai. Mereka juga selalu menghimbau untuk menghentikan perkelahian karena tidak bermanfaat dan malah menimbulkan kerugian. Tak lupa, masyarakat juga menyampaikan terima kasih kepada anggota Koramil yang telah dengan sabar dan persuasif menjaga dan menghimbau mereka untuk menghentikan pertikaian serta mendorong mencari jalan damai untuk menyelesaikan masalah. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Ket TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!